Intro Beberapa marketing supportnya ada di Singapura sama Thailand Untuk marketing developmentnya kita disupport sama Thailand Yang kemudian bisa mendevelop se-ASEAN, Asia, dan OSEANIA Kira-kira itu Langsung Thank you Pak Tenggung Bapak Ibu, selamat siang Perkenalkan saya Adi, saya punya Pak Tenggung dari Astrologia Experience Indonesia Ya mungkin melanjutkan lah ya Satu kata kuncinya sebenarnya kenapa kita memilih prinsip ini Nanti mungkin Pak Tenggung sempat sampaikan Kita tahun ini lagi refocus, coba ke industri Sebelumnya kita di-2C Karena secara DNA agak mirip sama kami Yaitu yang dia program memang end-to-end solution Bapak Ibu Pertama softwarenya dia punya Punya dia sendiri Yang kedua materialnya komplit Ini sempat cerita-cerita ya Pak Gita ya Ini bisa buat apa nih? Buat kesehatan, bisa buat Di pabrik, dipakai buat apa Buat motor, buat mobil, bisa gitu Nah ini makanya kita setelah di-speed Ini cocok sama kita Jadi kalau misalkan kebutuhannya untuk produksi Dalam jumlah yang cukup banyak Kita bisa gitu Ultra speed sama yang ketiga adalah Production grade Jadi yang kita hasilkan mungkin kalau Bapak Ibu yang paling Kebanyakan 3D print ini buat apa sih buat Ini lah ya, buat prototyping Enggak, sekarang bisa langsung dipakai Jadi mungkin nanti izin kalau mau lihat Hasil-hasilnya bisa berkunjung ke meja yang di ujung Bapak dan Ibu Terakhir, jadi setelah 3D print Kebanyakan itu nggak langsung bisa dipakai Ada semacam post-processing kadang dihilangkan Kalau bahasanya mas supportnya Jadi ibarat kalau patung kayak begini Bapak dan Ibu Kalau kita 3D print nanti Kan ini bagian tangannya menggantung Nah ini ada support nih Ada tiang-tiangnya Tiangnya yang harus dicepotin gitu Nah gitu Kalau untuk 3D system Dia automated Karena supportnya dibuat dari bahan khusus Bisa langsung hilang Dicembungin ke cairan dia hilang Hans? Nah, balik ke kata kunci end-to-end solution Jadi kita punya semua varian yang ada Yang saat ini ada di dunia lah Gitu, jadi mulai dari yang plastik mungkin udah familiar Ya, berbagai macam jenis plastik Kemudian sampai ke metal Kita juga punya bahannya dari Kalau plastik rata-rata dari resin Bapak dan Ibu Jadi dari cairan dikeraskan gitu ya Di situ ada sampelnya Kalau metal bahannya dari powder Powder terus di laser Jadi kayak ibaratnya Apa ya? Bahasanya kayak di laser ya Ini nyambung gitu Kira-kira gitu Bahasa kasar ya Bapak Ibu Gitu Termasuk metal casting terus kita punya banyak hal di sini Lanjut Hans? Kemudian tadi balik lagi ke kunci end-to-end adalah Ada 130 jenis material gitu Yang kami miliki Yang agak berbeda dengan B2C Biasanya pemilihan cuma mau warna apa gitu Kalau yang di sini Karena Kalau ke industri kan lebih banyak ke mechanical properties Semelengkung apa Tadi sobat Bapak kita coba ya Ini apa sih? Apa lembek banget bisa ditekuk-tekuk gitu Bahasa biasanya keras gitu Nah karena memang beragam Metal, nilon, rigid, ABS light gitu ABS itu kayak yang buat bikin ini Bapak Ibu Lego Lego Itu juga termasuk di sana Polipropylene kalau tahu yang buat bikin aki Van aki Terus elastomer tadi ada contohnya di sana Jadi memang lentur gitu Itu berbeda Bahkan kita punya yang high temperature Jadi kalau misalnya kena api Dia masih tahan pada suhu tertentu Dan ini tertentulah 300 derajat dia masih aman gitu Wax Wax juga Kalau tadi Pak Teguh cerita Kita akan coba masuk Kita lihat market jewelry Jadi kalau Di tempat lain mungkin ada yang Oh ini end use Nah kalau di jewelry khususnya Bapak dan Ibu Jadi untuk membuat satu cincin Biasanya dia akan membuat satu Jadi dari badirin bentuk seperti cincin Terus nanti di casting Jadi dimasukkan ke tunggu Terus nanti Ya apa ya pada besi lah Dia langsung jadi Oh bentuk cincin Termasuk diantaranya Kalau customer kita Yang ada di Indonesia Itu yang producen untuk Rengenpu Pendura Dan berbagai macam Jenis jewelry lain lah Mereka ada yang produksi di Thailand Ada yang di Indonesia Ada yang di Indonesia Pake printer kita Di Thailand juga Pake printer yang sama Gitu Caseable resin Composite Dental Sampai Biocompatible Ini yang tadi saya sempat cerita Gitu Tentang untuk kesehatan Gitu Nah Tadi sempat Kayaknya tadi pak Silindra sempat cerita Maksudnya kalau Beli printer Hati-hati after salesnya Gitu Nah ini Ya Satu hal Materialnya lengkap Apa-apanya lengkap Tapi kalau misalkan Wah ini rusak Telepon juga bingung Telepon siapa WA juga bingung WA siapa Gitu Kalau ini gampang Datang ke keramat raya Nanti saya ke tempat Pak dan Ibu Gitu Jadi Kita Start dari 2022 Ini tahun ketiganya kami Kita punya showroom Nanti kalau berkenan Monggo Buat hadir Dengan Sangat senang Kami akan menyambut Untuk bisa melihat Jadi Wah ada printer apa Proses post-prosesnya Gimana Ininya segala macam Nanti Kami cerita lebih kajak lah Begitu Tempatnya di keramat raya Di Gedung Astral Grafia juga Bapak dan Ibu Jadi mohon wajah Nanti mungkin Saya izin Kalau ada yang ingin berkunjung Nanti share kontak ke saya Soalnya saya bisa arrange Bapak Ibu Bisa berkunjung kapan Terus untuk after sales service Full untuk Service dari kami Ya spare part juga Nanti yang kami sediakan Selama satu tahun Terus Kita juga menyediakan Extended warranty Jadi jangan khawatir Waduh nanti setelah satu tahun Saya ditinggal Gitu Masih ada Selama memang ada Bahasa kita kontrak service Ya lanjut Gitu Lanjut Lanjut Nah Ini contoh-contohnya Yang pertama Prototyping Pasti Ya udah kebayang lah ya Ini udah Covered zone-nya Di printing gitu Yang kedua Tooling Jadi kalau untuk di Fabrik Ada beberapa Butuh alat bantu Untuk bikin misalkan Jepitannya Untuk bikin Tangan robotnya Kayak-kayak gitu Itu namanya tooling Bapak Ibu Dan terakhir yang paling menarik Sebenarnya End-use parts Beberapa parts juga bisa langsung dipasang Tadi kita ada sampel juga Yang untuk ventilasi AC Itu tinggal Bentuknya kayak apa Terus misalnya kita mau custom gitu ya Ibaratnya Kan kalau ini kan kita ngomong High personalization Kalau ini di printing gitu Di custom Sesuai kebutuhannya customer Bisa Bikin Asal bisa bikin gambarnya Pasti bisa bikin di jangka Gitu Next Next Ya Mungkin sedikit aja Bapak Ibu ini Supaya tak kenal Maka tak sayang Jadi ada sedikit produk Ada video mungkin Biar Biar seger lihat Let's move Ya Mungkin ini Di-dubbing ya Izin ya Bapak Ibu ya Harusnya yang dijelasin boleh Cuman ini Nggak keluar nih suaranya Jadi lokal nih Agak pedok jadi ngomongnya Jadi kita punya printer Namanya figure 4 Itu Yang paling bedanya apa Kecepatannya Jadi Paling lama Ibarat ini Kalau dulu bisa 2 jam 3 jam 5 jam 8 jam Kalau dia proses produksi Yang paling lama 2 jam Terus dia bisa menghasilkan ini Bisa langsung kayak Direnteng ya tadi Bapak Ibu kalau perhatian Agak kayak rantai Jadi dalam satu waktu Bisa langsung Banyak gitu Nah ini yang jadi Berbedanya disini Material-materialnya Dia dikhususkan Untuk yang End use sebenarnya Mulai yang dari Engineering grade Untuk Manufaktur Untuk Medical Dan untuk Kebutuhan lainnya Makanya disini Kalau ditanya Ini buat apa sih Figure 4 nya Ya ini buat produksi Pak Gitu Berbagai macam Varian Mulai yang keras Mulai yang lentur Ada semua disini Di sini Banyak Kalau nanti pengen lihat Nah Bedanya juga Karena ini Engineering grade Jadi kalau Saya ditanya Saya mau tahu Ukuran Lenturannya berapa Newton meter Kekuatannya berapa Kita punya semua Dekasitnya Nah ini Bigel for tadi Kalau yang tadi Sempat mungkin lihat Yang di showroom Bapak dan Ibu Cuma satu Satu anak Tapi Sebenarnya Dia itu Karena untuk Produksi masal Di beberapa tempat Kayak kita di Malaya sama Thailand Itu Dia bisa dikontrol Satu controller Seperti ini Atau Yang bisa Direntek Kalau sebelah kiri ini Figure 4 Stand alone Dikali Misalkan 9 Tapi controllernya satu Jadi kita memproduksi Satu barang yang sama Tapi kalau Untuk yang production Ini dia ada Robotiknya Proses robotiknya Jadi nanti di custom Sesuai kebutuhannya Idealnya jadi Seperti Line Produksi Oh habis ini ngapain Habis ini ngapain Automated Jadinya begitu Begitu Nah ini spesifikasinya Dia memiliki Bit volume nya 12,4 7 dan 19 cm Bapak dan Ibu Jadi lebih ke arah tinggi Dia Karena memang Tujuhnya direntek ke atas Paling banyak Penggunanya adalah Elektronik sebenarnya Jadi elektronik Kemudian Ligo Sorry Matel 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 yang ada di Thailand Itu juga pakai kita Bapak dan Ibu Kalau ngomong Presisi Sangat presisi 10 mikron Itu mendekati Yang dia layer untuk metal Sebenarnya Kalau di industri Biasanya dia akan ngejari Sampai 10 mikron Gitu Kemudian Yang kuatnya adalah Production grid Ultra Fresh printing Ya selain itu Ya Inilah Tapi Kekuatannya dua tadi Cepat Terus Materialnya In use Lanjut Hans Materialnya Banyak sekali Nanti tinggal Kira-kira buat aplikasinya apa Nanti saya bisa bantu Kira-kira Materialnya cocok apa Terus Kalau izin Bapak Ibu Pengen mencoba Pun kita juga welcome sekali Mas saya pengen Coba bikin ini Kita bisa tes gak sih Itu Nah itu kita juga bisa Tentu Bapak Ibu Nah Tadi Namanya Figur4 Kalau di Sebelah sana kan Ada dua brosur Figur4 sama MJP Itu dua printer Yang menurut kita Menggalkan sama market Indonesia Saat ini Next Hans Nah ini MJP ini Kekuatannya Terutama untuk Bikin prototype Sebenarnya Jadi kalau untuk saat ini Yang ada di Indonesia Yang sudah punya Misalkan ITB itu punya Pindar punya Jadi Pindar yang buat bikin senjata Bapak dan Ibu Kan Di dalamnya sangat rumit Bentuknya sangat rumit Kelebihannya dia adalah Supportnya Kalau Bapak Ibu mungkin familiar Dengan produk Yang ada di pasaran Yang ada di topet gitu ya Nanti kalau ngilangin Supportnya setengah mati nih Kalau ini bentuknya Masih sederhana Tapi kalau Untuk bentuk-bentuk Yang melengkung-melengkung kaji Supportnya kan banyak sekali Nah Dia itu Supportnya dari wax Bapak dan Ibu Jadi ibaratnya Dilelein aja Minyak panas Ilang sendiri Gitu Jadi hasilnya Kayak Kayak hasil plastic injection Pulus sekali Gitu Nah Kalau ini Dibuat dengan pengurangan CNC Saya yang Yang ini Yang ini Yang ini Apa gambar Yang ini Yang ini Yang ini Yang ini Yang ini Seperti tadi itu akan sangat susah Untuk dibentuk Apalagi sangat kecil Gitu Gitu Bapak dan Ibu Oke lanjut Hans Oke 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 Nah MJP ini Yang paling kuatnya adalah Masalah resolusi MJP untuk tipe yang ini Dua tipe HD sama UHD Di yang seri berikutnya 300 Seri MJP 300 Terus dia itu bahkan sampai ke QHD Jadi Udah lebih dalam lagi Termasuk itu yang dipakai Untuk bikin perhiasan Perhiasan yang sangat rumit itu Bisa dicetak pakai ini Si waxnya Dia tinggal cutting selesai Nah Kedua printer ini ada Bapak Ibu di Showroom kami Jadi kalau mau lihat Mau lihat prosesnya Kira-kira nanti bisa bikin apa Nanti kita bisa diskusi lebih lanjut Bapak dan Ibu Materialnya pun macam-macam Yang sangat kuat Rigid Engineering grade Elastomer yang sangat lentur Sampai material spesial Yang memang High performance High temperature Dan macam-macam Begitu Bapak dan Ibu Mudah-mudahan Cukup jelas Gitu Kalau ada yang belum jelas Nanti boleh ditanyakan Baiklah Bapak Teguh Maupun saya Demikian Terima kasih banyak Bapak Ibu Selamat siang semuanya Terima kasih Bapak 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 Bapak